Halo pecinta kuliner, para pengusaha kuliner dan calon pengusaha kuliner Indonesia saya hari ini akan mengeksplore Bogor dan di Bogor itu ternyata ada warung sego pecel Pak Sunu jadi di Bogor itu kalau kita lihat banyak juga makanan-makanan Jawa disini dan di sebelah saya, ini Pak Sunu yang khusus hadir dari Madiul Say hello Pak Halo, selamat pagi pemirsa Oke kita sudah bersama dengan Pak Ferry, mitra dari Pak Sunu yang buka di Bogor kita mau nanya nih, Pak Ferry ini sebelum buka kuliner memang sudah jualan kuliner Pak? belum, ini baru pertama kali, jadi memang persiapan sebelum pensiun saya belajar banyak dari kantor, ada training ya, jadi sebelum pensiun kita dapat training 3 kali materi macam-macam kerjanya di bidang apa waktu itu Pak? di manufaktur yang pabrik semen kerjanya di pabrik semen ya kan, tiba-tiba mau pensiun ya kan, udah ikut pelatihan-pelatihan terus yang dipilih sego pecel gitu Pak ya, kenapa kok sego pecel Pak? sebut saya engineer, sego pecel ini karena apa ya, kita melihat mapping wilayah sini ya, terutama itu, artinya disini masih ada kekosongan, kekosongan pasar, jadi saya coba mengisi kekosongan itu oh maksudnya lihat, di daerah Bogor, sekitar barat ya, itu belum ada warung sego pecel, jadi dipilih lah sego pecel Pak ini kan daerah Sunda ya, kan pecel ini kan Jawa, saya nggak bilang Jawa banget, tapi di Jawa Timur ya, yang banyak ya terutama Madiun, terus Kediri ya Pak Sunu ya, Belitar, mana lagi, Tulung Agung, Kertosono ya, sekitar situ sebenarnya Terenggale, Ponorogo ya apa itu namanya itu kalau Jawa Timur yang sebelah itu, ada istilahnya itu, kalau Tapak Kuda kan di atas, ada kok Mataraman, daerah Mataraman sego pecel, kenapa kok punya keyakinan itu akan laku disini saya lihat disini pasarnya ada ya, karena disini kan deket bukan komplek ABRI ya, pertama pendidikan Intel, kemudian disini deket lagi ke utara 3 km itu lapangan udara, teni awam, disitu keluarganya kebanyakan pendatang, banyak juga dari Jawa-Jawa, jadi disini banyak orang Jawa lah, gampang aja gitu jadi sudah di mapping juga wilayahnya, meskipun ini apa itu, wilayahnya banyak orang Sunda, yang bukan asal dari pecel ini, tapi disini banyak pendatang yang dari orang Jawa, jadi kira-kira ada pasarnya ya dan tadi pagi saya sempat ngobrol, tapi gak diambil gambarnya, ibu-ibu gitu, saya pikir orang Jawa gitu yang makan, ternyata dia memang orang asli bogor dan gak ada masalah dengan rasa itu dia bisa nerima ternyata Pak, ya luar biasa ini berarti nah, jadi gimana rasanya Pak, happy gak buka warung pecel ini Pak? ya happy, artinya setelah saya pensiun, saya ada pendapatan lain, misalnya yang harusnya ibaratnya pendapatan ini bukan pasif, tapi aktif meskipun gak terlalu aktif, tapi kita bisa masih berkontribusi untuk aktivitas itu, ada aktivitas Pak, tapi ini sehari-hari ibu terlipat gak? itu ibu yang megang belanjaan beliau, kadang-kadang saya ngantar belanjaan, tapi apa yang perlu dibeli itu ibu semua memang kalau ibu-ibu jago ya, ibu-ibu jago kalau belanja-belanja, kalau kita mau nawar gak? gak enak hati, kalau ibu-ibu kan... apalagi yang jualan cantik gitu ya wah, hahaha, gitu oke, teman-teman jangan kemana-mana, kita akan mereview nanti makanannya seperti apa, dan kita nanti sambil akan berdialog lagi, itu sayurnya apa saja tapi kan ada kecipir, dapat barangnya dari mana itu ya kan, kalau di Madinan kan ada bunga apa itu mas? kembang turi, bunga kembang turi, nah itu di sini pakai enggak gitu, dan itu asalnya dari mana jangan kemana-mana, tunggu sesaat lagi tetap di Kugis TV aku separuh aja mbak nasinya mbak, ya oke ini daun apa mbak? ini daun tofaya oke, dikit aja mbak, pahit ya? gak terlalu pahit, kecipir wah sayurnya banyak banget ya, toge, kacang tanah, wortel, ini daun singkong iya, iya, dikit-dikit aja, ini labu oh, jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada tujuh macam kembang turinya enggak aja? ha? lengkapnya sembilan pak lengkapnya sembilan? nah, penikir sama ini enggak ada oh gitu, penikir sama kembang turinya enggak ada waduh gitu, sedang aja mbak, aku mbak dikasih bumbu pecel, terus ini memang khas Madiun ya Pak Sungno ya? iya terus serundeng? serundeng memang khas Madiun, dikasih serundeng? iya, oke dan itu serundeng dari Madiun dan serundeng banget ini ada timun, ada serundeng ya, dikasih kemangi oke saya minta empal iya oke iya, karena panas kalau sini kan, saya aja waktu tadi nginep kan enggak bergaya satu aja ya? itu satu apa dua? ini ada satu pak oke, emang banget ya sudah lah, sering ke sini bapak oh gitu lah nah, baru di oh dikasih kerupuk, ini kerupuk puli oh bukan dikasih heyy oh bukan saya tuh sukanya kalau makan pecel tuh ya, pakai peyek ternyata peyeknya dijual terpisah ini ada yang rebung ya, 5 ribu ini ada yang kacang 5 ribu kita cobain yang kacang ya oke teman-teman, sambil saya nyoba nyijipin saya nanti akan nanya ke Pak Suno tadi kan masih utang tuh, nanya gimana caranya bumbu pecel, tadi baru satu cara ya yaitu kacangnya di oven bukan di goreng ya atau di sangrai di sangrai boleh enggak? bisa, sangrai boleh, cuma kalau sangrai itu kan tingkat kematangannya tidak se.. tidak rata tidak rata ada yang kosong nah, cara kedua gimana itu? nanti setelah selesai jadi bumbu pecel itu kita kemas dengan kemasan aluminium oh, dikemas di aluminium poin pakai di vakum enggak? bisa di vakum, tapi dari sisi tampilan kurang bagus oh, jadi enggak usah di vakum nah, itu bisa tahan berapa lama? saya sudah uji coba sebetulnya sudah di satu tahun bisa sudah pernah itu di suhu ruang atau di freezer? di suhu ruang tidak masuk ke freezer tidak masuk ke freezer iya, tapi memang dalam saya membuat kemasan itu expired cuma saya bikin 6 bulan oh, dibikinnya 6 bulan tapi sudah di uji coba satu tahun enggak? sudah tanpa bahan tanpa bahan metawet sama sekali iya nah, kalau di sini Pak Ferry jualan produknya selain pecel ada menu yang lain enggak? tadi saya lihat ada kuah-kuah itu iya, menu andalan kainnya itu rawon dengan soto karena ada beberapa orang yang tidak suka sayuran sehingga pengen suka ayam untuk daging daging ya rawon kalau makan daging ayam ya bisa soto ayam soto ayam ini juga khas dari Madiun oh khas Madiun iya kan soto ayam ada yang Surabaya kalau Lamongan Lamongan ya Madura ternyata ini khas Madiun kak Madiun juga soto ayam Madiun oke, saya sambil nyicipi dulu ya Pak ini bumbunya halus banget ini ini makannya sehat ya ya sayurnya ragamnya banyak banget kalau ada semua bisa sembilan macem hehehe Pak ini empalnya harga berapa ini? kayaknya gede banget empalnya nih Pak harga berapa? 4 15 ribu 15 ribu kalau sego pecel aja tanpa lauk dijualnya berapa ini? 11 ribu iya jadi makan disini tapi tanpa lauk ya udah ada geruknya 11 ribu baru pilih tadi ada empal ya atau nambah peye ini dijual terbisa tadi ada juga ini tempe pacem nah ini ada tempe pacem gede banget ini hehehe ini khas Jogja apa Madiun? Madiun Madiun ya kalau Jogja manis banget tadi hehehe oh iya ini gak terlalu manis gak terlalu manis banget baru digoreng diangetin empuk banget ya empuk banget ya di Jawa ya sampai Sumatera Kalimantan juga ada Hongkong juga udah pernah kita kirim TKI ya nah itu kebanyakan mereka end user atau mereka dijual lagi? end user hmm yang paling ini end user yang kota-kota yang dijual lagi tadi dimana aja? di Surabaya Surabaya ada udah sama di Semarang Semarang udah tadi masih terbuka teman-teman kubis tv kalau mau jadi reseller ngubunginya kemana nih Pak Sunu? ke instagram atau mau dikasih nomor handphone? ke instagram aja instagram aja ya pak sunu lihat instagram di mana sini? ke pak sunu atau sgpc? ke pak sunu ke pak sunu ya nanti lihat instagramnya akan kita tuliskan di bawah sini ya dan ini yang di Bogor alamatnya di jalan Berjen Saptadi ini daerah apa namanya Pak? kecamatan Bogor Barat Bogor Barat ya ini daerah Bogor Barat buat teman-teman yang suka pecel kangen masakan Jawa Timur atau Madiun silahkan datang di Gogor Barat nanti bisa dicari di google map ya sego pecel Madiun Pak Sunu pecel Madiun Pak Sunu pecel Madiun Pak Sunu wah oke saya bersama kru dan tim Pak Ferry terima kasih Pak Sunu terima kasih kami akan undur diri dan saya ucapkan terima kasih buat para pemirsa yang setia mengikuti siaran dan liputan dari COVID-TV sampai ketemu lagi sukses buat kalian semua terima kasih terima kasih terima kasih